Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman terjumpa kembali di ME Tutorial Oke pada kesempatan kali ini Saya akan bahas tentang cara Hapus kunci layar di Oppo A15 teman-teman Jadi Di tangan saya itu ada Oppo A15 dalam posisi lupa kata sandi Dan disini kita bisa cek dulu di panggilan darurat ya Kemudian kita ketekkan bintang pagar 899 pagar Lalu kita pilih menu software version teman-teman Dan disini muncul beberapa spesifikasi ya Untuk model CPH2185 Jadi Oppo CPH2185 itu adalah Oppo A15 Oke jadi disini saya akan coba hapus kunci layar Ataupun kata sandi Di Oppo A15 Tanpa menghapus Data teman-teman Jadi untuk langkah pertama teman-teman bisa matikan dulu HP nya Tekan dan tahan tombol power Kemudian kita scroll ke bawah Daya mati ya Oke setelah HP benar-benar mati kita ke tampilan PC Karena untuk Oppo A15 itu tidak bisa kita lakukan reset Melalui recovery teman-teman Jadi bahan yang kita butuhkan Yang pertama adalah MTK GSM Sulteng Tool Dan MTK Driver ya Kita ekstrak MTK GSM Sulteng Kemudian hasil ekstrakan kita buka Lalu kita run administrator Di MTK GSM Sulteng.exe Lanjut kita install Jadi tool ini hanya berfungsi di Windows 10 dan Windows 11 Untuk Windows 7 saya belum pernah coba Oke setelah MTK GSM Sulteng Sudah berhasil kita install Yang kedua MTK Driver ya Supaya nanti OPC bisa detect HP nya teman-teman Jadi kita ekstrak dulu Lanjut Kita buka hasil ekstrakan dari MTK Driver Lalu kita klik kanan di MTK versi 1.0.14 Dan administrator Jadi kita install untuk driver Mediatek ya Oke dan perhatikan popup yang muncul Jika muncul popup berwarna merah seperti ini Install this driver software anyway ya Kita pilih yang bawah Kalau sudah complete kita klik finish Oke setelah tool dan driver berhasil kita install Lanjut kita jalankan toolnya teman-teman Kita klik kanan lalu run administrator Oke jadi untuk tampilan MTK GSM Sulteng versi 1.3.6 light Kurang lebih seperti ini ya Dan kita wajib klik install driver terlebih dahulu Dengan tujuan untuk menginstall driver DK ya Sebagai driver tambahan Setelah itu kita cari brand OPPO Disini kita pilih OPPO A15 CPH2185 Dan di kolom kanan bawah kita pilih Save format data teman-teman Supaya foto dan video dan file-file lainnya itu tidak hilang Setelah itu kita klik execute dan kita kembali ke HPnya Jadi dalam HP posisi mati Kita tekan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan Setelah kita tekan lanjut Kita tancapkan ke PC ya Menggunakan kabel USB Dan perhatikan di progres yang berjalan Jadi sampai disini masih proses unlock ya teman-teman Ataupun format kunci layar Setelah muncul alisdown kita kembali ke HPnya Lanjut kita nyalakan Jadi biasanya untuk OPPO A15 yang setelah kita lakukan Format data Nanti pada saat setting dia akan minta Kunci layar Jadi atau kita harus verifikasi akun Google Jika teman-teman tidak ingat ya Bisa langsung saja kita bypass akun Google ya Oke disini masih proses web data Kita tunggu dulu sampai HPnya reboot otomatis Dan masuk ke tampilan menu awal Beschwer Teil zelfs Setelah Partisi ะ Oke teman-teman dan setelah HP berhasil masuk ke tampilan menu awal seperti ini Langsung kita bypass saja ya untuk mempersingkat waktu Disini kita bisa masuk ke panggilan darurat Kemudian kita ketikkan bintang pagar 812 pagar Jadi bintang 812 pagar Otomatis HPnya masuk ke menu dan disini masih menggunakan bahasa Cina Jadi kita harus mengganti dari bahasa Cina ke bahasa Indonesia Karena saya sendiri juga tidak begitu paham ya untuk bahasa Cina Kita bisa masuk ke logo pengaturan Kemudian kita scroll ke bawah kita cari huruf A Logo huruf A yang kotak ini biasanya bahasa ya Kemudian kita coba pilih yang atas Nah jika tampilannya bahasa Cina semua seperti ini berarti salah ya Kita bisa kembali coba kita pilih menu yang bawah Nah disini kita scroll ke bawah kita cari saja Indonesia Setelah itu kita pilih tulisan yang berwarna hijau di kanan atas Kemudian kita konfirmasi dengan tulisan yang berwarna merah Dan sampai disini nampaknya masih proses pergantian bahasa ya Jika HP mengalami nge-lag ataupun nge-hang seperti ini kita tunggu dulu teman-teman Nah ini layarnya malah mati Oke dan sekarang sudah berganti ke bahasa Indonesia Tinggal kita coba kembali ke menu awal Kita cek foto video apakah hilang atau masih tetap utuh Untuk subformat data biasanya foto video dan file yang lain aman teman-teman Oke dan sampai disini ternyata foto video masih aman Dan HP sudah terbebas dari kunci layar dan juga akun Google ya Oke teman-teman mungkin sekian dari saya tentang cara reset Ataupun habis kunci layar dari Oppo A15 CPH 2185 Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh